Halo semuanya, selamat datang. Di episode ini kita akan mempelajari gimana sih caranya membuat voiceover seperti calon sarjana, daftar populer, atau sebangsanya. Baiklah, let's check this out. Nah, yang pertama kalian perlu perhatikan itu adalah penulisan. Oke, kalau kita perhatiin setiap channel, bahkan di TV sekalipun, setiap acara, itu punya karakter penulisan masing-masing, karakter penulisan yang berbeda. Kalau misalkan kita lihat channelnya Brightside, itu kan penulisannya itu seperti mendongeng. Jadi, kan kita sebelum voiceover tentu saja kita baca dong, reading dong, jadi kita bikin naskah dulu. Nah, pas kita penulisan naskahnya itu, kita harus menyematkan karakter yang kita inginkan untuk voiceovernya seperti apa. Apakah kita ngobrol seperti bros, ataukah kita ngobrol seperti mendongeng, berandai-andai, Brightside, kayak gitu sekarang. Atau what if, misalkan. Atau mungkin kurs gezak, kalau misalkan kalian nonton kurs gezak. Oke, ya semacam kok bisa gitu ya. Oke, setelah kalian menyematkan karakter dulu dari penulisan, kemudian tentu saja. Yang kedua, yang kalian perlu pelajari itu adalah gimana sih cara voiceover yang baik dan benar. Ya, seperti misalkan, kalau misalkan positioning. Oke, karena yang namanya microphone itu punya yang namanya perspektif. Microphone perspektif. Oke, walaupun ini sudah di efek ya, sudah di kasih kompresor dan lain sebagainya, walaupun suara gue semakin jauh, dia suaranya tetap bisa stabil. Tetapi kan yang namanya perspektif dari microphone, itu ketika semakin jauh, maka suaranya semakin madi gitu loh. Tapi kalau terlalu dekat juga, terlalu bright suaranya. Nah, kalau voiceover itu sebaiknya, itu kan sejengkal. Seperti ini ya, sejengkal. Oke, kalau sudah kita mempelajari dua itu ya. Kemudian kita harus latihan yang namanya pelafalan dan intonasi. Kalau misalkan pelafalan dan intonasi kita juga tidak menarik, ya tidak seru juga didengar. Karena kebanyakan voiceover-voiceover yang terdengar amatir itu rata-rata. Ya, rata-rata itu terdengarnya seperti orang ngantuk. Seperti orang ngantuk atau seperti orang yang ragu-ragu voiceover-nya. Oke, jadinya makanya di episode kemarin, ya gue sebut itu adalah sebelum kita melakukan voiceover, kita harus reading dulu ya. Baca dulu supaya nggak kagok, ya karagok gitu. Kemudian juga posisi ya, sebaiknya namanya voiceover itu posisinya sih berdiri sebaiknya. Kalau misalkan kalian lihat di studio-studio profesional, rata-rata voiceover itu berdiri. Nah, kalau misalkan duduk gimana? Ya boleh-boleh aja, tetapi sebaiknya kita tidak membungkuk supaya tidak menekan. Oke, sebaiknya ini lurus, tegak gitu ya. Jadi suara kita itu bisa terdengar lantang dan jelas. Oke, dan juga jangan lupa ketika pengucapan, ya pengucapan itu jangan ragu-ragu juga. Mulutnya itu jangan dibuka dikit-dikit. Kalau mulutnya dibuka dikit-dikit kayak Chef Juna, nanti voiceover-nya jadi kurang jelas. Misalkan ya, kita baca ini. Lo sudah memiliki cara berjalan ini. Apa? Gitu loh. Jadi, harus jelas ya. Jadi jangan ngobrolnya seperti Chef Juna yang giginya itu nggak misah gitu ya. Oke? Kayak gitu dulu. Nah, untuk episode pertama ini, kita akan mempelajari gimana sih caranya membuat countdown. Gimana caranya membuat suara yang seperti 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Yang pertama kita belajar adalah teknisnya dulu. Kita belajar mendalamkan suara. Jadi istilahnya ketika, misalkan kalian masuk ke kelas vokal dan lain sebagainya. Itu kan suara itu ada yang suara di depan mulut sampai suara perut ya. Paling dalamnya ya gitu ya. Jadi suara kita tuh kita taruh dalam-dalam gitu loh. Kita taruh di bawah leher. Ya, kalau misalkan pengen membuat suara deep voice-an. Memang pada dasarnya suara deep voice itu adalah talent ya. Bakat yang mana itu hal yang didapatkan dari lahir. Tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Bisa tetapi mungkin tidak sama sekualitas orang yang memang punya bakat deep voice. Seperti itu ya. Jadi kita latihan dulu. Bikin suara kita dalam. Misalkan bikin suara countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 1. Nomor 2, nomor 3. Oke? Nomor 1. Oke? Suara kita didalamkan. Oke? Dalam. Oke? Jadi dari atas ke bawah suaranya ya. Nomor 1. Nomor 2. Baru nanti kita take. Baru dari suara itu kita edit gitu loh. Supaya lebih rapi lagi. Supaya lebih. Mungkin lebih deep lagi suaranya. Karena saya tidak terlahir deep voice gitu ya. Oke. Kita akan praktekin di Adobe Audition. Let's go. Seperti biasa. Kita akan bikin multi track ya. Misalkan ini latihan. Apa nanya? Voice over. Voice over. Fakta-fakta. Oke? Ini di 96.000. 32.000. Float stereo. Oke? Ini nanti kita pakai artikel yang kemarin. Artikel pingwin. Buat latihan ya. Tapi memang copywritingnya dia copywriting website sih. Beda sih ya. Gak apa-apa. Buat latihan aja. Cukup lah ya. Kita latihan dari countdown dulu soalnya. Jadi gak usah baca itu dulu. Oke? Seperti biasa di inputnya. Kita masukin mono. Oke? Kemudian kita unrecord. Siap-siap. Baru kita masukin. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nah misalkan kita cuma pakai 5 fakta aja gitu ya. Contoh ya. Suara kita seperti ini. Nomor 1. Nomor 2. Suara gue ading. Nomor 3. Latihan aja gitu ya. Nomor... Kalau bisa ketika bikin de-voice-de-voice-an itu. Kita kasih tekstur sedikit di belakangnya ya. Supaya lebih ke trailer-traileran gitu suaranya. Oke. Nomor 1. Ada... Nomor 2. Jadi seperti suara trailer gitu ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Oke. Kita sudah tekst seperti itu. Kemudian ini bisa kita melakukan pembersihan di audio file-nya. Boleh. Misalkan. Kita klik 2 kali ya. Ini untuk countdown-nya. Kita bisa bersihin. Seperti biasa kita tinggal scan aja. Noise level-nya di berapa. Minus 48. Ini mungkin untuk pembersihan-nya kita bisa menggunakan noise gate. Boleh. Ya. Auto gate. Minus 48. Kemudian 1 milisecond. Release. Misalkan. Out-nya gue kasih di 10 ya. Oke. Kita dekatkan. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Mungkin biar agak panjang. 20 milisecond ya. Biar agak panjang hold-nya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Oke. Cukup. Noise-nya sudah bersih. Dengan noise gate. Kemudian. Misalkan. Karakternya seperti apa sih biasanya kalau kita EQ-ing untuk suara. Countdown ya. Selain berat. Dia kan sebenarnya cukup bright ya. Agak tajam di ujung ya. Di treble-nya itu agak tajam. Tapi. Tebel di mid dan low. Kayak gitu. Mungkin untuk preset-nya disini. Bisa aja kita menggunakan. Parametric Equalizer disini. Yang pertama bisa kita pakai vocal enhancer. Tapi kita edit sedikit ya. Karena ini kan. Boost-nya di high-nya terlalu tinggi nih. Misalkan. Disini gue taruh di 8. Kita sambil dengerin. Nomor 4. Oke. Misalkan. Di parametric Equalizer pertama. Kita pakai preset yang itu. Kemudian. Oke. Kemudian kita tambahin lagi. Loadness Maximizer. Jadi. Supaya. Ada. Nebelin juga. Kenapa kita pakai yang ini dulu. Ya. Karena. Supaya ini tuh dipotong dulu. Di bagian. Suara. Yang. Bagian-bagian noise-nya gitu ya. Di bawah 100 Hz. Biasanya kan dipotong disitu dulu ya. Karena ini kan. Dia akan nge-boost dari 100 sekian. 120 Hz dia nge-boost. Ya. Supaya. Nggak. Nggak naik noise-nya. Jadi kita potong dulu. Baru kita boost. Disini bungkuskan akan loadness maximizer. Seperti itu ya. Misalkan nih. Misalkan. Tentu saja ini adalah karakter suara gue ya. Belum tentu. Yang. Gue lakukan disini. Cocok dengan karakter suara kalian. Tentu saja. Ya. Karena karakter. Setiap orang tuh berbeda. Ya. Nomor 1. Nomor 2. Oke. Misalkan. Setelah pembersihan. EQing. EQing. Disini. Kita akan melakukan compressing. Ya. Misalkan kita lihat disini. Ya. Kita taruh di threshold minus 18. Oke. Single band compressor. Misalkan kita pakai preset voiceover. Boleh. Gue pengennya di minus 18. Rasionya di 8-1 oke. Oke. Tambah gain lagi. Mungkin saja enggak. Tapi kita taruh 0 dulu. Oke. Karena gak apa-apa. Ini kecil. Karena nanti kita akan menambahkan lagi. Multiband compressor. Nanti gainnya naik lagi soalnya. Nomor 2. Nomor 3. Oke. Jadi suaranya lebih even. Karena ini kan kita lihat kan dinamis banget ya. Ya. Ada suaranya tinggi terus rendah. Jadi ini suaranya lebih rata. Ya. Kita compress dulu. Kalau suaranya udah rata. Baru gue tambahin lagi dia. Menggunakan multiband compressor. Supaya lebih. Berkarakter lagi. Seperti biasa. Andalan gue untuk membuat suara beginian. Menggunakan pop master. Ya. Kita dengerin. Nomor 2. Oke. Menggelegar. Sorry. Ini speaker gue nyala rumah ya. Biar gak ini ya. Biar gak gemak ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke. Mungkin dynamicsnya bisa gue halusin sedikit. Releasenya ditambahin sedikit ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Oke. Good. Kemudian seperti biasa. Karena kita untuk broadcast internet ya. Karena voice over itu kan posisinya on top gitu ya. Gak ada yang lotusnya lebih dari voice over. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita membuat. Narasi-narasi seperti. Ya kok bisa. Ataupun daftar populer dan lain sebagainya. Tapi tergantung lagi. Karakter yang kalian mau deliver seperti apa. Ya. Kalau misalkan benar-benar over the top. Ya kita taruh di minus 3. Ya. Kalau misalkan pengen ada suara-suara-suara efek. Yang mungkin lebih besar daripada suara voice over. Bisa aja kita kasih. Ruang gitu. Kita kasih headspace ya. Mungkin kita taruh di minus 6. Boleh. Ya. Boleh aja. Tapi tergantung ya. Tapi kalau misalkan. Gue pribadi lebih suka memang voice over yang over the top. Jadi biasanya gue tambahin hard limiter disini. Kita hard limit ke minus 3. Pakai true peak. Kayak gitu ya. Kemudian disini kita lihat dulu input boost kita gak usah masukin. Karena tadi dia sudah di berapa desibel. Kita belum lihat dulu. Oke. Dia ada sekitar di minus 4 ya. Jadi mungkin input boostnya gue tambahin 2 aja. Supaya lebih even kesemua. Nomor 4. Jadi tetap di minus 3. Tetapi gak nabrak atap. Oke. Jadi gak. Gak kepotong atasnya ya. Gak cepak gitu. Waveformnya. Nomor 5. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Oke. Nah. Ini adalah processing kita untuk secara generik aja. Kita belum menambahin karakter suara beratnya gitu ya. Belum. Supaya memudahkan kita bikin preset. Oke. Misalkan PO fakta unik. Misalkan kayak gitu ya. PO fakta unik. Kita kasih nama preset. Atau biar paling atas kita tambahin 1 gitu. 1 VO fakta unik. Jadi nanti munculnya paling atas nih. 1 VO fakta unik. Karena dia asap NZ. Ya urutannya ya. Nah. Setelah kita kasih preset ya. Kemudian yang ini nih. Kita akan bikin suaranya. Apa ya. Time and pitch dong. Kita turunin pitchnya. Pake pitch shifter ya. Kita pitch shifter. Karena. Kalau kita gak pitch. Pitch shift ya. Apa sih bedanya pitch sama pitch shift ya. Kalau kita nurunin pitch. Pada dasarnya itu adalah membuat gelombang suaranya lebih panjang. Supaya suaranya lebih dalam. Lebih bawah frekuensinya. Akhirnya kan memanjang gitu. Suaranya melambat. Nah makanya ada yang namanya time shift. Supaya suaranya itu tetap di tempo yang semula. Tetapi pitchnya beda. Makanya itu kita menggunakan pitch shifter. Seperti itu ya. Gampangnya ya. Kalau salah. Mohon di. Benerin. Oke. Nah ini kita bisa menggunakan. Sense. Sense itu berarti. Per. Seratus. Ya. Per serai. Per sent. Atau menggunakan semitone. Bebas. Ya kita sesuaikan aja dengan karakter yang kita kejar. Misalkan kita mau pakai semitone. Boleh. Misalkan kita coba di minus lima. Kejauhan. Jadi kita bisa atur pelan-pelan. Nomor dua. Kayak gitu. Atau misalkan minus satu aja. Karena suara gue ternyata cukup dalam ya. Nomor satu. Nomor dua. Kurangin lagi dikit. Nomor tiga. Oke. Nomor empat. Jadi minus dua semitone lumayan lah ya. Lumayan. Nomor lima. Oke. Nomor satu. Seperti itu ya. Ini karena udah jadi. Kita apply dulu. Oke. Setelah di apply. Di multitrack sudah jadi. Nomor satu. Ya. Ini nanti kita tinggal export aja. Multitrack bis down. Oke. Kita jadiin si intercession. Misalkan. Ini kita kasih nama countdown. Ya. Mix down. Count. Kayak gitu aja ya. Nomor satu. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor empat. Nomor lima. Oke. Oke. Greget soalnya. Oke. Oke. Sekian dulu tips voiceover kali ini. Tentu saja. Kalau kalian punya pertanyaan. Langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat. Dan terus berkarya. Sama seguir none. Sub indo by broth3rmax Sama smoother. Hatsum. Sama zdum. Sama未ep op zat.